Ya hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari 2022 ya warga Kaliurang dan teman-teman jurnalis tentu mengenal dengan Mbah Panut ya seorang petugas pengamat Merabi hari ini meninggalkan kita semuanya Mbah Panut Tilar Ndonyo atau meninggal dunia dan Mbah Panut adalah sosok yang luar biasa, ramah dan beliau sangat semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemantau Gunung Merabi dan menjadi saksi sejarah berulang kali terjadi erupsi dasar Gunung Merabi Mbah Panut termasuk ya menjadi saksi dasarnya letusan erupsi Merabi yang ada di depan kita ini ketika awan panas menghantam Bukit Urgo dan menyebabkan puluhan korban meninggal dunia nah Mbah Panut saat itu bertugas sebagai pos pemantau Gunung Merabi dan pos pemantau saat itu ada di Bukit Pelawangan ini ya bukit ini ya jaraknya lumayan dekat ya dengan Gunung Merabi kurang lebih 4 km dari puncak ya dan pasca kejadian erupsi Merabi 94 akhirnya pos pemantau dipindahkan di obyek wisata Kali Urang itulah sedikit cerita Mbah Panut ya yang hari ini mudah-mudahan khusnul khotimah amin ya robbalan amin dan Mbah Panut meninggal di usia 69 tahun dan hari ini akan dikebumikan di pemakaman umum Kali Urang Kabupaten Sleman Yogyakarta saya mengenal baik ya Wah Panut dan sangat ramah orangnya kapanpun ya kita minta rilis terkait dengan perkembangan erupsi Merabi saat itu sangat ramah melayani ya para jurnalis yang menuju pos Panto ya di Kali Urang ya dan sekali lagi mudah-mudahan Mbah Panut khusnul khotimah amin ya robbalan amin dan selamat menikmati dan selamat menikmati yang selamat menikmati 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 selamat menikmati